Intro Jumpa lagi dengan Bung Yes Di Rai Soccer TV Buruk rupa cermin dibelah Pepata klasik ini pantat disematkan Bagi pengurus PCC saat ini Mengapa? Untuk semua teman, rekan, dan sahabat Jangan lupa ikuti terus Analisis-analisis Bung Yes Yang menarik di Rai Soccer TV Dan jangan lupa Like, Comment, and Subscribe 7 tahun sudah berlalu Untuk 2 priode kepengurusan Mulai dari Edi Ramayadi di tahun 2016 Sampai 2019 Dilanjutkan dengan kepengurusan 4 tahun Di bawah Ketua Umum Muhammad Iryawan Dan mulai 2023 Di awal bulan Februari tepatnya Pengurus baru hadir di bawah Pimpinan Erick Toir Dan apa yang sudah dilakukan Kita lihat bahwa Kepengurusan Erick Toir saat ini Belum keluar Atau melakukan sesuatu hal yang baru Yang tidak dilakukan Baik oleh kepengurusan Edi Ramayadi Maupun Muhammad Iryawan Hal-hal yang paling mendasar Yang menjadi masalah pokok Sehingga terjadi karut-marut Dalam beberapa tahun terakhir Di sepat bola kita Yaitu organisasi Kompetisi Dan prestasi tim nasional Itu tidak dilakukan Baik oleh Edi Ramayadi Muhammad Iryawan Dan sekarang Erick Toir Hampir setahun Dua bulan Atau satu setengah bulan Kedepan Kepengurusan Erick Toir Berusia satu tahun Tetapi Langkah-langkah untuk Melakukan perbaikan Dari tiga komponen Yang saya sebut tadi Belum terlihat Secara jelas Dan konsentrasi Dari kepengurusan Erick Toir Saat ini Lebih banyak Pada mencari Atau mengejar Prestasi tim nasional Pengurus saat ini Saya akan-akan berpikir Tahun depan Ya sudah kiamat Sehingga mereka harus Mengejar Gelar prestasi Secepat mungkin Sebelum terjadi Kiamat tersebut Akhirnya Sasaran Target yang mereka lakukan Cepat Meraih gelar juara Baik di FNC Games IFF AFC Maupun juga mungkin bisa tembus Olimpiade atau Piala Dunia Yang menjadi impian Seluruh masyarakat Sebab bola Indonesia Nah ini yang Ada Langkah-langkah Keliru yang dilakukan Oleh pengurus Erick Toir saat ini Dan kita lihat Mereka Mulai Menggenjot Naturalisasi Untuk pemain Under 23 Maupun senior Bahkan sampai saat ini juga Sudah ada Gelaga dan terlihat Ada rencana Untuk Memasukkan Atau mendatangkan Pemain-pemain Diaspora Untuk memperkuat Tim U20 Atau under 20 Di tim Indonesia Ini semuanya apa Ya Tadi saya katakan Hanya untuk Mengejar Prestasi Secara instan Mereka tidak peduli Dengan apa yang tidak dilakukan Baik oleh Kepengurusan Edi Ramayari Maupun Iwan Bula Yaitu melakukan Pembinaan Usia Dini Lewat Kompetisi-kompetisi Yang berjenjang Mulai dari Under 16 Under 18 Under 20 Sehingga Nanti Melahirkan Pemain-pemain Yang berbakat Dan berprestasi Untuk masuk Dalam tim Senor Ini tidak dilakukan Dan Kesalahan ini Akan menjadi Tanggung jawab Eric Toy Dan Eric Toy Sudah mulai terlihat Tidak akan Melakukan itu Karena Kalau dia Memang konsen Dan betul-betul Peduli dengan Sepat bola Harusnya dia Juga secara Paralel Selain Mempersiapkan Tim nasional Untuk berprestasi Dia juga Secara internal Di dalam Dia harus Membenahi semua Kabupaten-kabupaten itu Terutama organisasi Dan Pembinaan Usia muda Tetapi Belum terlihat Di sana Bahkan Di organisasi Sendiri Lebih banyak Terlihat One-man show Powerful Betul Eric Toy Di dalam Dia tidak pernah Atau jarang Melakukan Atau mengambil Keputusan-keputusan Strategi Dengan Mengajak L.S.co Atau juga Kerjasama Dengan Sergen Juga Tidak optimal Bahkan Sekjen Ya dikatakan Mandul Padahal Sekjen adalah Pintu dan jendela PCC keluar Juga dengan Direktur Teknik Bahkan Seorang Direktur Teknik Bahkan Ditugaskan Sebagai Pelatih Tim Nasional Ini sudah Kacau balo Namanya Direktur Teknik Atau yang dulu Sebagai Ketua Badan Tim Nasional Atau BTN Dialah Yang akan Meramu Merancang Semua program Mulai dari Pembinaan Usia Dini Sampai Tim Nasional Dan Pelatih-pelatih Baik di Usia Dini Maupun di Tim Nasional Akan bertanggung jawab Kepada Direktur Teknik Dan seterusnya Kepada Eskop Sekarang Kalau ada seorang Direktur Teknik Diberikan tanggung jawab Sebagai pelatih Bagaimana Nanti dia Yang mempertanggung jawabkan Kinerjanya Baik berhasil Atau tidak berhasil Jadi saya katakan tadi Ini sudah kacau baru Di organisasi Bahkan di kompetisi Profesional Liga 2 dan Liga 1 Sama Kompetisi ini Masih menyimpan Berbagai masalah Berbagai kendala Terutama Dari sisi Perwasitan Setiap pertandingan Liga 1 Maupun 2 Tetap saja Faktor wasit ini Menjadi Berita yang hangat Di media sosial Tidak salah Kalau ada Rekan Saya Erwin Toro Rekan wartawan Senior Yang menyebut bahwa Kepengurusan saat ini Lebih ramai Di mesos Berbicara tentang Seperti bola Tidak di lapangan hijau Tidak dalam Pembinaan Tidak dalam Persiapan Tim nasional Secara baik Jadi boleh Saya katakan juga PSSI saat ini Atau pengurus saat ini Lebih banyak Bekerja secara Kerasa Krusum Tidak fokus Tidak terprogram Tidak terstruktur Mulai dari mana Mereka harus bekerja Target jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang Apa Yang dilihat hanya satu Prestasi Prestasi Dan prestasi Padahal Di bidang apapun Sebuah prestasi itu Dicapai By process Bukan Seperti Beam Salah beam Hanya membalikan Telepak tangan Lalu tercapai Prestasi itu Tidak Pak Erik Tentu Anda tahu itu semua Prestasi itu By process Tidak By beam Salah beam Nah untuk itu Bikinlah program Jangka pendek Jangka menengah Dan jangka panjang Kalau Anda Saat ini Tidak ada prestasi Untuk tim nasional Tetapi Anda telah Menyiapkan Pondasi-pondasi Untuk jangka panjang Misalnya Dengan melakukan Perbaikan organisasi SDM SDM yang mumpuni Di organisasi Segen yang Punya kapabilitas Punya kualitas Punya jaringan Network yang bisa Melobi pemerintah Maupun luar negeri Punya direktur teknik Yang memadai Punya kompetisi Yang saya Saya kira Itu akan menjadi Modal atau ligasi Untuk pengurus Yang mendatang Anda tentu sekarang Mungkin ketika Merenung sendiri Tentang bagaimana Membangun sebuah bola Anda pasti Geleng-geleng kepala Dalam hati Anda Kalau pengurus yang dulu Tidak melakukan Apapun Ya Anda pun harus Sadar itu Dan Anda harus Melakukan itu sekarang Untuk pengurus yang nanti Yang akan meneruskan Karya Anda Sekarang ini Tetapi Kalau Anda Tidak melakukan Apapun Seperti yang Tidak dilakukan oleh Dua kepengurusan sebelum Yang saya sebut tadi Ya Anda tentu Tidak ada apa-apanya Dan Tiga tahun Mendatang Masyarakat sepak bola Tentu menunggu Kinerja Anda Kedepan Nah Wajah sepak bola PSC yang saya sebut tadi Di awal Buruk rupa Cermin di belak Itu saat ini Sedang terjadi Di kepengurusan Erik Tohir Untuk menutupi Buruk rupa tersebut Dimana Organisasi yang Tidak kredibel Organisasi yang Tidak dipercaya Kompetisi Liga 1 dan 2 Yang belum sehat Kemudian juga Ada prestasi tim nasional Yang belum moncer Persesi lalu melakukan Pendempulan wajah Dengan mempercantik diri Wajah didempul setebal mungkin Lewat naturalisasi pemain Dengan harapan Dempul naturalisasi ini bisa Mempercantik diri PSC Sehingga mereka bisa terlihat cantik Di luar Tetapi di dalam Walaupun tetap Masih bobrok Dan semoga Kepengurusan Erik Tohir ini Bisa bertahan lebih dari 2 tahun Tidak seperti Dempul naturalisasi Yang Hanya mungkin bertahan Dalam hitungan jam Ingat Bola itu bola Giring terus Terima kasih telah menonton